Resmi jadi Menteri Jokowi, jumlah harta kekayaan Wisnu Tama terungkap. Nama Wisnu Tama sudah tidak asing lagi di kancah pertelevisian, namun 5 tahun ke depan namanya akan lengket dengan istana. Karir yang melejit di industri pertelevisian dan keterlibatannya dalam pesta pembukaan ASEAN Game 2018 membuatnya kian dilirik ke kancah politik nasional. Pasalnya, ia ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Menteri Para Wisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Kerja Jilid II. Sepak terjang Wisnu Tama dalam dunia televisi dan bisnis sudah tidak diragukan lagi. Namun, untuk pertama kalinya Wisnu Tama bergelut di bidang politik. Suami dari artis cantik Gista Putri ini memulai karir di dunia pertelevisian dengan mengemban jabatan sebagai Spurvisor on Air Promotion di Indosiar. Kemudian naik menjadi produser-manager. Setelah meniti karir di Indosiar, Wisnu Tama kemudian bekerja di Trans 7 dan menjadi direktur utama Stran TV dan Trans 7. Kesuksesannya belum dirasa cukup. Akhirnya, pada tahun 2013, Wisnu Tama mendirikan Net TV dan menjadi direktur utama. Kini ia mundur dari jabatan direktur utama dan saat ini menjadi komisaris utama Net TV. Tak hanya di dunia pertelevisian, Wisnu Tama juga pernah menjadi kreator pembukaan dan penutupan ASEAN GAME 2018. Berjalanan karir yang panjang dan cemerlang, tak heran apabila kekayaan Wisnu Tama membuat kita takjub. Berdasarkan laporan Net World.com, kekayaan Wisnu Tama mencapai 102,8 USD atau setara dengan 1,45 triliun. Itulah sedikit pembahasan tentang Wisnu Tama, Menteri Baru Jokowi. Selamat bekerja Pak Wisnu Tama. Semoga Bapak mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!